Oke, ya Jom, ada root versi terbaru. Emang ada, Mang? Ya, emang ada, Jom. Namanya adalah Kernel Su. Ya, dulu kita mengenal root itu Super User. Tampilannya kayak bajak laut. Nah, terus bermutasi lagi menjadi Super Su. Tampilannya kayak Superman. Nah, kemudian bermutasi lagi menjadi Magist Manager. Tampilannya udah kayak Topeng Onet. Dan sekarang bermutasi lagi menjadi Kernel Su. Gak tau lah, bebenguknya itu model kayak gimana. Nah, daripada kalian penasaran dan ujungnya gentayangan udah kayak arwah, mendingan langsung aja kita bahas, Jom. He, ulah pohok surti di Subrek dulu. Oke, Jom. Seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan. Sebenernya ya, Bang Ojan itu udah lama banget ngelirik ke Kernel Su ini, Jom. Bang Ojan sampe ulek-ulek Kernel Su ini, Jom. Tapi yang gak paham-paham. Ya mungkin karena belum pada Subrek kali ya. Subrek sekarang. Ujungnya gimana? Ya ujungnya, stress, tidur, dan mimpi basah, Jom. Besoknya, Bang Ojan bangun dan mulai paham, Jom. Ternyata nih ya, Kernel Su itu adalah root tanpa root. Jadi HP kalian itu root, tapi gak di root. Nah, bingung kan? Awalnya, Bang Ojan nyangka, Kernel Su ini adalah sejenis root yang sama seperti Magist Manager. Ternyata beda. Bahkan, nyangka juga, Jom. Kalau Kernel Su ini gak bisa pakai modul. Jadinya malah bikin kita ribet, kan? Ternyata lebih gampang, Jom. Jadi Bang Ojan itu udah seujuan duluan, Jom. Nah, di jamanan sekarang, banyak banget kan aplikasi bahkan game Android mendeteksi adanya akses root. Jadi, kita gak bisa buka aplikasi ataupun game tersebut. Ya mungkin kita bisa buka aplikasi tersebut dengan bantuan Magist Manager. Tapi, dengan sedikit usaha. Misalnya nih, kita harus paham modul Magist apa aja yang harus dipasang. Terus, keamanan apa aja yang harus di bypass. Nah, sedangkan Kernel Su, gak perlu ngapa-ngapain juga, kita udah bisa buka semua aplikasi, Jom. Nah, di sisi lain, kita bisa edit sistem karena hapenya sudah di root. Dari semua yang udah Bang Ojan jelasin tadi, Kalau misalkan kita simpulin, Kalian root hapen Android, gak perlu pakai Magist Manager. Atau gak perlu pasang Magist Manager. Nah, sebenarnya ya, ada kekurangan dari Kernel Su ini, Jom. Yaitu, cara pemasangannya yang sulit. Loh, kok sulit Bang? Ya, jelas sulit banget, Jom. Karena untuk memasang Kernel Su ini, Kalian harus mengkompil Kernel yang kalian gunakan. Ya, jangankan mengkompil Kernel ya. Sebagian user pasang Kernel yang udah jadi dan tinggal pakai aja, Masih banyak yang break. Dan masih banyak juga yang takut. Jadi, Kernel Su ini cuma bisa dipakai sama user yang bener-bener propeler tentang COD. Oke, semoga aja kali bisa paham apa yang sudah Bang Ojan jelasin dari awal. Dan sekarang, Bang Ojan bakal lanser, Gimana caranya memasang Kernel Su yang paling mudah dan paling cepat, Jom. Nah, kebetulan di sini Bang Ojan menggunakan Custom ROM X-Droid Android 11. Dan Kernel yang dipakai ini masih bawaan dari Custom ROM-nya. Jadi, belum diganti. Oke, untuk step yang pertama, kita download aplikasi Kernel Su-nya. Nanti link-nya bakalan Bang Ojan taruh di kolom deskripsi. Nah, kita gulir ke bawah, kemudian kita pilih semuanya. Kemudian kita gulir lagi ke bawah. Jadi, kita install aplikasinya aja. Nah, kita download seperti biasa. Kemudian kita buka aja. Dan kita pasang seperti biasa. Oke, kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita buka. Dan di sini ada dua tulisan ya. Tidak didukung dan tidak terpasang. Jadi, cuma ada dua. Nah, di sini tidak didukung. Jadi, harus ganti Kernel. Kebetulan, Bang Ojan punya Custom Kernel. Yang di dalamnya itu sudah terpasang driver Kernel Su-jung. Nama Kernel-nya adalah Nexus. Nah, HP yang Bang Ojan pakai ini adalah Xiaomi Redmi Note 7. Oke, jadi tugas kita adalah memasang Kernel tersebut. Oke, next. Sekarang kita masuk ke Custom Recovery. Nah, di sini kita tekan aja tombol Power. Kita tahan. Kemudian kita restart. Dan tahan volume atas. Oke, sudah masuk ke Custom Recovery. Di sini Bang Ojan menggunakan Recovery Team Win. Dan kalau misalkan kalian mau mengganti Kernel, kalian harus backup dulu Kernel yang sebelumnya. Nah, yang kalian centang cukup bot sama DTBO aja. Kemudian pilih penyimpanan. Disarankan menggunakan SD Card ya. Kemudian geser aja ke kanan dan tunggu proses sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, diusahakan hasil backupnya itu bisa di-restore ya. Dan ada dua. Sekarang langsung aja kita pasang Custom Kernel-nya seperti biasa. Kita klik geser ke kanan dan tunggu proses sampai selesai. Nah, selanjutnya kita restart aja HP Android-nya. Oke, di sini HP Bang Ojan udah nyala lagi. Dan langsung aja kita buka. Maksudnya buka HP-nya, Jum. Nah, kita buka aplikasi Kernel-nya. Dan di sini tulisannya tidak didukung. Yang artinya Bang Ojan salah pasang Kernel. Nah, kalau misalkan tidak didukung, kita nggak bisa mengaktifkan akses root-nya, Jum. Nah, di saat kita klik, bakalan ada tulisan di bawahnya. Jadi, akses root-nya masih tetap nggak aktif. Ini versi Kernel-nya terlalu bawah. So, sekarang kita pasang untuk kedua kalinya kernel yang berbeda. Oke, di sini HP Bang Ojan udah nyala lagi dan emang ngerjain sih. Langsung aja sekarang kita buka aplikasi Kernel-su. Dan tulisannya bekerja. Yang artinya sudah sukses memasang Kernel-su, Jum. Nah, kalau misalkan kalian mau mengaktifkan Super User atau root, Kalian klik aja ikon yang tengah. Nanti bakalan berjajar aplikasi. Nah, di situ cukup kalian aktifkan atau non-aktifkan aja. Jadi, kalian bisa pilih-pilih, Jum. Pengen aplikasi apa aja yang mau diaktifin. Kalau misalkan mau pasang modul, kalian klik ikon yang paling sebelah kanan. Nah, di sini udah terpasang beberapa modul. Sekarang kita klik aja ikon yang bawah. Kemudian kita cari modul Magis-nya. Nah, dan kita pasang seperti biasa. Ya, konsepnya sama lah untuk pemasangan modul Magis-nya. Jadi, tinggal cari modul, pasang, restart. Udah kelar. Bang, maksudnya gimana sih? HP Android root tapi gak di root. Coba kasih gambaran atau kasih bukti. Nah, di sini Bang Ojan download beberapa aplikasi nbanking. Kita download sampai selesai. Nah, di sini kan HP Android kalian itu sudah di root. Kalian bisa keluar masuk atau akses folder apapun yang ada di sistem. Bahkan, kalian bisa memodifikasi file yang ada di sistem. Nah, di sini Bang Ojan nyoba edit file build prop. Dan kalian bisa merubah value-nya. Tapi pas kalian cek, HP Android kalian ya non-root. Tapi kan itu cuma aplikasi, Bang. Kita coba. Kita buka aplikasi BCA. Oke, aplikasi BCA bisa dibuka dan normal. Maksudnya, kita bisa login. Next, kita buka lagi aplikasi BNI. Oke, aplikasi BNI bisa dibuka, bisa kita akses. Dan kita bisa memasukkan ID ataupun username. Oke, mau lanjut lagi? Next, kita lanjut lagi. Sekarang kita buka aplikasi dana. Ya, meskipun di sini dana Bang Ojan itu RP 0 rupiah. Kita buka aja, Jom. Oke, di sini bisa masuk. Dan kita bisa masukin nomor. Next, untuk yang terakhir, di sini aplikasi BRIMO. Dan aplikasi BRIMO bisa dipakai dan bisa login. Nah, itulah istilah HP Android root tapi nggak di root. Ah, mumet lah kalau misalkan dijelasin. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa Bang Ojan jelasin tentang Kernel Su. Di sini Bang Ojan nggak bisa ngebagiin gimana caranya ngekompil kernel. Soalnya Bang Ojan juga masih mumet, masih riut, Jom. Ya, ini aja Bang Ojan pakai Kernel Custom. Ya, semoga aja HP kalian yang punya custom kernel di Android 10 ke atas sudah mendukung Kernel Su. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.